Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 18 bersama saya Arga dari Creative Trader. Seperti biasa dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari podcast-podcast kami dalam seminggu terakhir. Tentunya sudah dipilihin pertanyaan-pertanyaan yang kami anggap terbaik, paling mengedukasi, dan yang tentunya belum dijawab dalam podcast-podcast sebelumnya. Saya sudah membuat timer 25 menit, saya akan menjawab sebanyak mungkin pertanyaan. Oke, mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama, apakah bandar asing atau lokal merupakan pemilik saham dari perusahaan itu sendiri? Karena yang punya kepentingan dari harga saham ya pemilik perusahaan itu sendiri. Misal untuk cari pinjaman atau kepentingan lainnya, karena banyak perusahaan memiliki sekuritas yang terafiliasi. Oke, pertanyaannya bagus, jadi ketika harga saham digerakkan, itu tentunya ada kepentingan dibaliknya. Ada kepentingan, baik kepentingan pemegang saham dalam jumlah besar, atau pemilik perusahaan atau perusahaan pendirinya yang pertama menjual saham itu ke publik, yang punya saham dalam jumlah besar juga, atau kepentingan dia, atau kepentingan berdua. Seperti itu, tapi nggak semua pemegang, nggak semua pemilik perusahaan punya kendali. Saya pernah cerita dan saya share cerita itu di artikel saya, Teori Mobil Butut, silahkan baca, itu artikel yang menurut saya sangat recommended. Di artikel itu saya menceritakan pengalaman saya ketemu seseorang pemilik emiten yang nggak punya kendali sama sekali sama sahamnya sejak IPO. Kenapa ya? Karena simply dia waktu itu masih lugu aja, jadi dia nggak paham bahwa harga saham itu harus digerakin. Nggak cukup dia kerja keras, cari profit, bagi dividen itu nggak cukup. Harus ada yang ngerakin supaya harganya gerak. Sementara dia sebagai pemegang saham mayoritas, nggak tahu kebenaran itu bahwa harus ada yang digerakin, jadi harga sahamnya nggak gerak. Jadi artinya apa? ada butuh pihak yang ahli atau butuh apa ya? Istilah saya yang suka saya, production house-nya untuk mengatur pergerakan harga suatu saham. Itu yang saya pahami. Jadi production house itu nggak harus sama dengan pemilik perusahaan. Bisa sama, bisa beda. Ada yang saya percaya perusahaan yang punya production house sendiri, yang di-maintain. Harga sahamnya kita maintain sehari-hari, jadi kita atur, jadi bisa sesuai kebutuhan perusahaan kita. Atau kepentingan perusahaan kita ke depan, bisa. Ada yang dia nggak punya, ya dia cari production house. Yang misalnya, ini saham saya 300 nih, saya mau naikin ke 700, kira-kira butuh apa ya? Nanti ngobrol lah dengan production house itu, dia yang ngatur, dia yang mengeksekusi, dan lain-lain. Jadi ada dua jenis bandar. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa, tapi tentunya harus ada hubungan. Nggak ada rumah produksi yang dengan senaknya ngegoreng perusahaan yang dia nggak tahu apa-apa, atau yang nggak kenal pemilik-pemilik sahamnya. Tentunya dia juga nggak sebodoh itu. Karena sehebat-hebatnya sutradara kan, dia butuh pemodal, dia butuh backup. Itu beda. Beda inilah, beda bidang. Satu, simply ngatur naik turunnya harga saham, satu, memiliki. Jadi bisa jadi satu kesatuan, bisa terpisah yang bekerja sama. Itu yang saya pahami. Oke, lanjut. Pertanyaan yang bagus tadi. Dari Pak Tumbur M. Silalahi. CT selalu memberikan pencerahan agar investor berpikir rasional dalam mengambil keputusan, tetapi tidak memberikan rekomendasi kapan saatnya beli atau jual. WK, WK, WK. Ada komentar lagi, main aman, edukasi secara rasional, tapi juga nggak pernah edukasi untuk pemilihan saham dan waktu entry beli. Pertanyaan bagus. Tentunya saya tahu mayoritas YouTube, mayoritas channel, mayoritas apapun lah di bursa saham Indonesia. At least yang saya tahu yang dulu sampai tahun lalu saya masih sering mantau, isinya entry point, exit point, cut loss. isinya cuma itu. Karena ya mungkin ya mereka cuma tahu itu buat entry, exit, dan lain-lain. Cuman kenapa kami nggak melakukan itu? Ada beberapa alasan yang menurut saya ini. Karena entry point dan exit point adalah sesuatu yang sangat-sangat personal yang nggak bisa kalau menurut saya ya, karena menurut saya pribadi contohnya, ada sahabat saya, sahabat saya pengen cari ini, pengen trading saham. Pengen trading saham, intinya kan dia pengen cari untung di bursa saham. Kalau ini sahabat dekat saya dari SD, ini kejadian real, sahabat dekat saya dari SD, saya bisa ngomong karena saya merasa oh puji Tuhan saya udah saya udah trading cukup baik, sudah punya banyak pengalaman dan lain-lain, saya bisa ngomong udah lu nggak usah ngapa-ngapain, lu denger aja yang gue bilang. gue beli apa, lu beli, gue jual apa, lu jual, lu denger aja. Jadi saya jadikan dia robot. Dia cuma melakukan apa yang ini. Idealnya gitu kan, kalau saya mau bantu dia cari untung, tapi saya tahu itu not going to works. Kenapa? Karena saya pernah melakukan itu ke orang-orang terdekat, ke teman-teman, atau lain-lain, saya pernah melakukan itu. Kenapa? Karena karena apa ya, keputusan investasi, keputusan menggunakan uang pribadi itu sangat personal. Contohnya, kenapa bisa gagal seringkali, misalnya saya beli saham. Saya beli saham, terus udah saya beli, turun. Terus saya bilang, saya beli lagi. Teman saya itu bilang, aduh uangnya kepake, eh udah nggak bisa beli lagi. Udah beda posisinya. Udah beda posisinya. Jadi, pertama, entry point itu sangat bergantung dengan posisi cash masing-masing. Beda posisi cash, beda entry pointnya. Beda jumlah saham yang dimasukkan. Jadi, strateginya kompleks dan harus disesuaikan dengan masing-masing kondisi. Sesuai dengan karakter masing-masing. Misalnya, saya beli BCA, kenapa? Karena udah, bagi saya, karena udah murah beberapa waktu yang lalu. bagi orang yang dikasih tahu, aduh, kalau menurut saya, ini udah beris. Satu bilang udah murah, satu bilang udah beris. Sama-sama artinya turun. Tapi bagi saya, ini kesempatan beli. Bagi orang lain dengan karakter lain yang senang. Saham yang lagi naik, menurut dia, ini masih turun. Itu udah nggak miss lagi. Kayak gitu. Jadi, banyak sekali hal-hal yang bisa salah, itu sebabnya saya setiap misalnya dalam podcast sebelumnya, saya bilang waktu tentang IHSG jatuh yang dibanting asing hari Senin minggu lalu ya, saya mengatakan ini strategi saya, saya bahkan cerita, ini positioning saya, saya punya cash, saya punya ini, karena menurut saya, kenapa saya harus cerita itu? Karena strategi saya sangat ditentukan posisi saya. Kalau pada saat itu, ketika IHSG dibanting semena-mena oleh asing, saya dalam posisi margin, saya dalam posisi margin, tiba-tiba margin itu, misalnya margin tiba-tiba dibanting 40%, yang saya lakukan hari itu hanya bersih-bersih portfolio. Karena saya takut dibantingnya 3 hari, kacau saya dalam posisi margin. Saya akan jual saham-saham yang untung, keep saham-saham yang ini, misalnya, keep saham-saham yang masih berpotensi, dan lain-lain. Tapi karena waktu itu saya main pendek, main bandar manggung, dan kebetulan baru liburan, jadi saya nggak punya banyak portfolio, saya bilang, saya rasa BRI udah nggak menarik, saya lepas, saya beli cepin, saya beli ICBP, dan lain-lain. Karena saya bilang posisi cash saya masih banyak, kalaupun jatuh lagi, saya either bisa average down, kalaupun besok-besoknya dibanting, either bisa average down, atau kalau cut loss pun saya nggak stress, karena saya masih punya banyak uang untuk beli di bawah. Jadi itu yang saya bilang. Jadi menurut saya, kalau niat ngebantu orang, entry point itu kompleks. Jadi harus diajak ngobrol dulu, harus diajak jadi panjang. Saya pribadi, ke sahabat saya itu bilang, daripada panjang, lu ikut semua seminar gue deh, gue kasih gratis semuanya. Ikut dia semuanya. Daripada saya harus ngasih tahu, biar dia belajar sendiri, membentuk ininya sendiri. Kayak gitu, pendapat saya. Tapi tentunya yang jualan stock pick punya pendapat lain, yaitu hak mereka juga. Kayak gitu. Siang Mas Arga, mengapa IHSG hari ini bisa rebound, ini udah 5 hari yang lalu, meskipun asing tetap jualan? Terima kasih. Nah ini pertanyaan yang sering masuk, untuk IHSG Anda perlu pahami bahwa IHSG itu komposisi dari banyak saham. Asing nggak bisa beli IHSG, asing nggak bisa jual IHSG. Itu sebabnya, itu sebabnya, ini itu sebabnya seringkali, misalnya kejadian hari ini pun kebetulan sama. IHSG, ini report hari ini, mengalami kenaikan 0,63%, tapi asingnya keluar Rp 499 miliar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di saham-saham yang dibeli asing, ada BNI Rp 76 miliar, ada BCA Rp 57 miliar, ada BRI Rp 53 miliar. Ini kalau kita total, Rp 110, Rp 190 lah. Coba BBNI, kita lihat harga BBNI, harga BBNI naik banyak hari ini, karena dibeli asing. wajar, kan? Harga BRI, harga BRI juga naik, karena dibeli asing. Harga BCA, harga BCA juga naik. Ada yang 1%, 2%, dan lain-lain. Jadi intinya, saham BNI, dengan inflow Rp 200 miliar, BNI, BCA, dan BRI, itu sudah menaikan, memberikan bobot kenaikan IHSG yang cukup besar. ini inflow. Tiga saham ini naik, BNI, BCA, dan BRI, ini tiga-tiganya naik, sementara Telkom turun. Telkom hari ini turun ya. Yes, Telkom hari ini turun, karena outflow asing Rp 295 miliar. Rp 295 miliar, Rp 295. menariknya, kalau kita compare, tiga saham ini, sama satu saham ini, anggaplah IHSG cuma 4. Tiga saham ini, itu ngasih inflow Rp 200, satu saham ini ngasih inflow Rp 295. Telkom ngasih inflow Rp 295, ini ngasih inflow Rp 300, yang tiga banking, eh Rp 200. Jadi masih net sell Rp 97, Rp 95 miliar. Tapi, karena BNI, BCA, dan BRI punya bobot yang jauh lebih besar daripada Telkom, ujungnya pada hari itu, kalau IHSG cuma terdiri dari 4 saham itu, IHSG akan mengalami kenaikan. Itu jawaban sederhananya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Karena mungkin saya tahu masih banyak yang newbie di analisa foreign flow, jadi masih agak bingung. Jadi itu penjelasannya, kenapa kadang-kadang kita bisa melihat itu terjadi. Oke. Oke. Saya ini dulu. Salam sejahtera, Pak Arga. Di video Q&A nanti, tolong dibahas bedanya kepemilikan dan partisipasi. Dan kemarin sempat bahas, 70% pemilikan dimiliki asing, baik partisipasi 2%. sehingga tak mampu menaikkan rally harga tersebut. Kurang lebih ini saya sudah jelaskan, jadi kepemilikan itu siapa yang memiliki, warga negara apa yang memiliki, atau institusi apa yang memiliki. Misalnya, kalau ada saham, dimiliki asing 70%. Jadi dari saham yang beli di publik, 70%-nya asing yang mereka. Tapi memiliki, nggak harus menggerakkan. Kenapa? Nggak harus menggerakkan. Karena untuk naikin harga, butuh ada yang beli. Untuk nurunin harga, butuh ada yang jual. Butuh ada yang buang kiri, butuh ada yang hajar kanan. Kan kayak gitu mekanismenya. Jadi, kalau dia punya 70%, tapi asingnya nggak ngapa-ngapain, di saham itu ya sahamnya diam. Atau nggak dipengaruhi asing. Kalau partisipasi asing 2%, berarti dia nggak dipengaruhi asing, karena dia nggak beli, nggak jual. Itu sebabnya, untuk analisa foreign flow, partisipasi lebih penting dari kepemilikan. Karena kalau partisipasi asing 60%, artinya di saham itu, 60% yang trading asing. Jadi sangat wajar, saham itu digerakannya, sama asing, atau dibandari asing. Seperti itu. Lanjut, saya sedikit mempelajari bursa saham. Sejak awal sudah menggelitik tentang, dengan pertanyaan seperti, kenapa harga saham naik turun? Mengapa setelah, perusahaan, mengapa sebuah perusahaan jual saham? Setelah ikut podcast Pak Harga beberapa bulan, semua semakin jelas, kalau dunia saham itu hukum rimba. Hukum rimba menurut saya, dimanapun tempat, dimana orang mencari uang, dan bersaing mencari uang, bisa sering disebut hukum rimba. Tapi bukan berarti hukum rimba, nggak bisa sukses. Saya dengar dari mahasiswa kedokteran, bilang dunia kedokteran hukum rimba. Tapi bukan berarti, bukan berarti itu, jadi dokter nggak bisa sukseskan. Tapi tentunya harus terpelajar, harus berusaha, harus kuat mental. Itu sebabnya, yang gagal seringkali nyalahin ketidakadilan di market, nyalahin bandar, nyalahin IDX, dan lain-lain. Menurut saya, tugas IDX adalah membuat regulasi dan mengedukasi, kayak gitu. Tugas bandar juga adalah mencari untung, tugas retail cari untung ya. Kita aduk pinter aja. Cuman hukum rimba ya menurut saya, di tempat dimana orang berebut mencari uang, wajar, dimana adu strategi, adu pinter itu terjadi, termasuk bursa saham. Oke, panjang pertanyaannya. Mantep lah ya, saya mau tanya nih, adakah info tentang berapa besar domestic flow yang masuk ke IHSG? Domestic flow yang masuk dari saham yang dijual asing ya, kurang lebih kebalikannya dari net sal asing. Kan ketika asing jualan misalnya 10 triliun, berarti ada dana seger baru 10 triliun yang dimakan sama asing kan. Itu domestic flow, kebalikannya dari foreign flow. Itu yang masuk di saham-saham yang dibandari asing. Yang susah adalah yang masuk di saham-saham yang tidak dibandari asing. Yang catatannya harusnya dimiliki oleh sekuritas, cuman so far, saya belum lihat ada sekuritas mau sharing, seperti itu. Karena behaviornya sudah mulai banyak diketahui dan diikuti para retail. Oleh karena itu IHSG-nya naik slightly uptrend, berbanding terbalik dengan grafik EFF, seperti saya jelaskan tadi. Bagaimana kita tahu CTS pernah memperlihatkan jumlah akun investor saham belakangan ini? Sebagaimana dengan begitu mereka menyusup ke broker-broker yang banyak digunakan retail? What do you think? Ya. Oh iya. Bisa saja foreign keluar, tapi pelan-pelan ganti baju pakai domestik. Kalau foreign beneran, saya nggak percaya mereka bisa ganti baju ke domestik atau dengan mudah berganti baju ke domestik. Itu sangat sulit, karena foreign beneran lagi ngomong investment banking besar-besaran dari luar negeri, yang atur IHSG, yang punya BRI dalam jumlah besar, mandi dalam jumlah besar. Itu duit mereka nggak bisa dengan mudah ditransfer ke akun lokal dalam negeri. Itu panjang prosesnya dan so far saya nggak ngeliat mereka butuh melakukan itu. Karena sejauhin aja masih untung-untung aja kok. Kayak gitu. Jadi saya nggak lihat kekhawatiran itu. Saya lihat dana segar lokal aja banyak yang masuk. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. dari Sang Ayu Pitri. Terima kasih Pak Arga. Kontennya selalu memberikan saya pencerahan. Menurut saya hanya channel Bapak yang mau berbagi ilmu tanpa mengharapkan imbalan. Semoga Tuhan memberkati Bapak. Amin. Saya penasaran saham yang Bapak maksud profilnya lebih buruk dari luck. Apakah saham enough KF? Saya masih punya enough. Oh, enough ya. Saya udah nggak punya. Apakah itu saham enough dan KF? Oh, yang saya bilang lebih buruk dari luck bukan enough dan KF lah. Jauh lah. Kalau lebih buruk secara fundamental bukan enough dan KF. Cuman ya. Ini kan saya udah cerita. Ini kepentingannya bukan. Kepentingannya mirip-mirip dengan kalau luck digoreng. Tapi tentunya yang punya kepentingan jauh lebih powerful dari sekedar nasabah-nasabah Juska. Seperti itu. Oke. Pertanyaan lain. Dari CTR Group. Kalau asing jualan apakah asing nggak pengen beli lagi? Serius bertanya. Ya mungkin pengen. Bisa beli lagi. Cuma yang nggak tahu kapan belinya ya kita tunggu aja. Kalau nggak mau jadi dukun nebak-nebak ya tunggu aja asingnya beli. Seperti yang saya jelaskan di telegram kami hari ini yang bilang banyak yang nanya kapan Telkom Manggung? Ya saya sarankan daripada nebak-nebak kapan bandar Telkom Manggung Manggung mending tunggu dulu asingnya inflow. Kalau asingnya udah beli banyak dia punya kepentingan buat Manggung. Kalau sekarang masih jualan ya paling buat promosi sesaat aja orang mau beli dia jual lagi. Seperti itu. Halo Pak Arga apakah bandar asing juga melakukan beli dan jual atau take profit di hari yang sama dengan waktu belinya? Terima kasih. Menurut saya nggak. Strategi asing itu selalu menengah panjang. ya sependek-pendeknya di masa covid itu seminggu dua minggu. Baru dia beli dan jual. Anda bisa belajar dengan jelas misalnya di saham BRI misalnya kan dimana ini pembelajaran yang sangat jelas dan sudah berulang kali kami bahas jadi tahu historinya kalau kita lihat disini asingnya beli disini belinya dua minggu jualannya so far ya udah hampir dua bulan kayak gitu. untung belinya di bawah sini jualnya di harga atas. Seperti itu. Walaupun dibilang bandar rumah bebas dan lain-lain tapi pada akhirnya tujuan mereka akan cari untung itulah yang kita incar opportunity-nya. Bandar bebas ini habis dibanting naikin bebas tapi tujuannya tetap cari untung dan kalau Anda paham apa yang mereka lakukan apa yang sedang mereka sedang melakukan apa kita lihat tuh asingnya dalam fase distribusi Anda jauh-jauh lah. Takutnya apa? Takutnya dibanting nanti baru dia beli lagi di bawah. Tapi kalau mereka lagi akumulasi Anda ikut. Kayak gitu. Akumulasi hari ini besok bisa berhenti bisa. Kalau Anda berhenti Anda berhenti kalau bandarnya berhenti beli ya Anda berhenti juga beli. Seperti itu. Oke lanjut. oh ini udah ini tentang BKSL saya kurang ikutin saya skip dulu Pak Arga dari Pak Lukas Yudistira Pak Arga saya bingung antara mau jadi trader atau investor saya sering lagu melakukan take profit takutnya bakal naik terus dan juga takut kalau beli lagi malah turun harusnya saya gimana ketakutan itu harus ya saya banyak menjelaskan dimana salah satu yang ini adalah tujuan kita itu bukan beli di harga terendah jual di harga tertinggi karena kita mau cari untung disini bukan mau buat orang rugi kalau mau cari untung ya berapapun untung yang didapat ya nikmatin aja itu jadi gak usah berusaha jual di harga tertinggi gak usah berusaha beli di harga terendah kayak gitu itu akan mengurangi anda untuk ketakutan dan kalau anda memang takut gak happy dan lain-lain mungkin saya bisa cerita istri saya istri saya dulu trading tapi dia kayak saya pernah cerita cuman dia dia arsitek kalau dia lagi rugi dia gak bisa ini dia gak bisa ngegambar dia gak bisa kerjanya gak fokus dia bad mood jadi gak bisa menghasilkan gak bisa produktif menurut saya dia gak layak jadi trader dari sudut pandang psikologis kalau anda jual seperti itu mungkin terjadikan pertimbangan mendingan jadi investor aja tapi kalau takut beli takut jual itu sesuatu yang anda harus perjuangkan harus pelajari dari pengalaman trading terlepas dari anda mau jadi investor atau trader seperti itu lanjut terima kasih pak hutomo heri terima kasih edukasinya pak harga jadi jadi tau cara aku masing sekarang katanya apakah analisa bandarmologi hanya dari broksum cukup atau banyak faktor lain thanks sebenarnya banyak banget analisa yang bisa diinikan yang bisa digunakan dalam analisa bandarmologi tapi broker summary adalah data paling kaya yang bisa kita analisa sebenarnya dari data broker mana yang hajar kanan yang hajar kiri data kepemilikan kepemilikan asingnya berapa atau kepemilikan retailnya berapa sebenarnya banyak cuma kalau anda harus pilih satu menurut saya broker summary itu paling penting kayak gitu karena kapanpun bandar beli kapanpun bandar jual catatannya pasti ada di broker summary pertanyaannya bisa gak kita baca dari bukti-bukti transaksi itu yang ada jutaan itu bisa gak kita baca membaca bandarnya lagi ngapain seperti itu pertanyaan Bapak Aji Sudayana mantap edukasinya jadi cemilan saya semoga Pak Arga dan Tim Cata sehat selalu amin izin tanya apakah yang membuat satu pihak lebih memilih untuk transaksi di pasar nego dan bagaimana untuk analisa atau menghubungkan dengan pasar reguler terima kasih pasar nego itu di link dari dua belah pihak contohnya bisa ditonton di video kami tentang menjawab saham tower ada pihak yang istilah saya keluar arisan yang mau keluar arisan wah waktu saya udah habis selesaikan dulu ini terus saya pilih satu dua pertanyaan lagi ada pihak yang mau keluar dia nyari pembeli dulu dan ada sebagian sekian belas juta lot laku dibelikan oleh pembeli yang sudah didapatkan sebelum transaksi itu terjadi tentunya jadi itu di link dua belah pihak tanpa harus di pasar reguler harganya pun bebas dan gak mempengaruhi harga kayak gitu sementara pasar reguler kalau bandar mau ngeguyur bandar mau akumulasi dari retail kalau harganya gak 50 tentunya di pasar reguler karena bandar gak bisa guyur di pasar nego karena gak ada retail yang ngantri beli di pasar nego kecuali dia 50 atau suspens kayak gitu jadi kurang lebih itu cuman analisa di pasar nego itu most of the time gak dipakai 95% kasus mungkin 99% kasus gak dipakai cuman kalau ada berita lain yang mungkin ada hubungannya dengan pasar nego itu bisa dipakai jadi gak setiap kali anda bisa pasar nego tapi kalau ada berita lain atau ada informasi lain misalnya yang kasih tower itu ada private placement sejumlah ini terus dilihat di pasar nego kita lihat tuh di pasar nego kejadian nih transaksi tapi belum semua sisanya dijual di pasar reguler jadi tanpa berita itu abaikanlah pasar nego karena sering ada transaksi aneh-aneh di pasar nego yang gak ada hubungannya dengan pergerakan bandar atau harga sahamnya mau dikemanain lebih sering seperti itu oke dari rencana investasi Pak Arga saya masih belum mengerti tentang pengaruh struktur kepemilikan saham terhadap pergerakan harga saham karena Pak Arga sempat bahas seperti lah mayoritas dimiliki oleh retail jadi masih menarik tapi ada juga yang bilang kalau saham sudah banyak mayoritas jadi masih menarik tapi ada juga yang bilang saham sudah banyak retailnya kurang bagus kalau pemilik reksadana banyak itu juga kurang bagus mohon Pak Arga berkenan untuk menjelaskan terima kasih semakin banyak saham dimiliki oleh retail seperti LAK LAK itu kita tahu sebelumnya dia di IPO kan sebelumnya di IPO kan disini sebelumnya di IPO kan dia kepemilikan ininya retailnya besar kita lihat pelan-pelan kepemilikan institusinya besar pelan-pelan diserahkanlah ke retail semakin saat ini kepemilikan retail di saham LAK itu mencapai 97% 97% dimiliki investor retail dan retail gak bisa naikin harga jadi retail gak bisa naikin harga jadi wajar LAK gak bisa naik kecuali ada persetujuan sama para retailnya itu yang dibahas di post kami para retailnya ada dipanggil pihak rumah production house ada juruskannya ngegabung baru mungkin dikerek jadi sangat jelek dipemiliki oleh investor retail kalau saya pernah bilang sangat bagus dimiliki banyak retail ya berarti saya miss ngomong aja kayak gitu semakin banyak kepemilikan retail tentunya semakin jelek sementara kalau saham semuanya dimiliki bandar kayak saham IPO bebas mau dinaikin sampai berapa ratus persen berapa ribu persen pun itu hak mereka karena barang-barang mereka mereka yang nentuin harga kita gak bisa nentuin harga om barang di dia semua kayak gitu jadi semakin semakin banyak retail yang punya tentunya terancam di listing karena gak ada kepentingan orang besar lagi disitu kayak gitu oke kalau reksadana reksadana kalau saham LAK saya cerita sempat digosipkan LAK ada hubungannya sama Narada yang izinnya dicabut kalau gak salah ya krisis perbandaran akhir tahun lalu cuman ternyata enggak dan di data ini pun di data kepemilikan tadi pun kita lihat belum pernah dimiliki reksadana seperti itu aja reksadana gak otomatis bilang jelek atau bagus oke satu lagi deh waduh banyak di video ini saya salut sama Bang Arga jujur mengakui punya privilege dari orang tua sehingga dengan modal 15 juta sudah bisa jadi full time trader tidak banyak trader influencer youtube yang mau jujur mengakui hal ini ya oke thank you Bang Arga kalau boleh tanya Bang Arga di bursa saham dari tahun berapa tahun 2008 saya di bursa saham aduh banyak banget pertanyaan saya belum jawab saya ambil satu lagi deh ya ini oh ini ini oke dari Ibu Andini yang waktu kemarin ya Pak Arga boleh share bagaimana strategi Bapak dalam penggunaan profit trading apakah semuanya langsung ditradingkan lagi buat invest jangka panjang atau seperti apa mau dijawab pada podcast selanjutnya oke ini dulu deh profit sharing apa ya profit itu bebas sih apa ya sangat tergantung kebutuhan masing-masing sangat tergantung kebutuhan masing-masing jadi tentunya bagi mereka yang full time trader gak punya income lain selain trading tentunya profit seringkali sama dengan kebutuhan hidup jadi orang seperti itu biasanya setiap profit cairin profit cairin profit cairin karena terdorong sama kebutuhan terdorong sama kebutuhan itu sebabnya biasanya trader-trader full time trader yang gak punya income lain sama sekali itu biasanya mereka cuma bisa trading jangka pendek karena gak punya waktu untuk nunggu saham naik dalam jumlah besar dalam waktu lama seperti itu kalau saya pribadi kalau saya pribadi saya biasanya ini setiap before covid setiap profit 10% misalnya di awal tahun modal saya 100 juta setiap saya profit 10% saya menyebutnya saya checkpoint jadi saya ambil 10 juta dari itu saya dari misalnya modal 100 juta profit 10% misalnya saya awal januari 100 juta di febru di misalnya pertengahan maret udah untung 10% dari portfolio bukan dari trading hari ini untung 10% bukan dari portfolio keseluruhan dari nilainya awalnya 100 juta jadi 110 juta 10 jutanya saya cairkan baru pakai saya keluarin kasarnya kayak gitu saya keluarin dari 10 juta itu saya ngambil untung dulu 10 jutanya jadi modal saya balik lagi 100 juta baru dari situ saya memutuskan si 10 juta ini biasanya dibagi 3 pertama dipakai sendiri dipakai seneng-seneng pakai jalan-jalan pakai makan pakai kebutuhan kedua diinvestasikan ulang dimasukin lagi ke portfolio yang 100 juta itu ketiga dipakai dana cadangan dana cadangan itu misalnya kalau someday market crash kalau someday something better jadi ada peluang bagus saya punya dana cadangan yang gak langsung dimasukkan di portfolio yang terpisah di portfolio itu saya bagi 3 jadi misalnya di awal tahun itu biasanya itu saya konsisten saya lakukan jadi misalnya 3 jutanya saya pakai buat ini 3 jutanya saya pakai buat saya sendiri gak buat beli apa gitu kan 4 jutanya saya pakai buat itu diinvestasikan ulang atau 5 jutanya diinvestasikan ulang 2 jutanya pakai dana cadangan itu strategi saya menurut saya beda-beda masing-masing beda setiap orang cuma ya at least itu yang saya lakukan yang sangat penting saya highlight adalah biasakan untuk mengambil profit mungkin itu yang paling penting dari semua biasakan untuk mengambil profit jangan semua diputerin lagi diputerin lagi karena seringkali karena gak punya kebiasaan mengambil profit anda seneng aja angkanya naik at one point jatuh salah pilih saham nyangkut hilang semua jadi anda harus mengalami waduh setahun ini saya trading saya gak dapat apa-apa itu sangat menyakitkan jadi biasakan anda mengambil profit mau 10% 20% atau saya punya saya lakukan punya yang saya lakukan adalah setiap 10% saya keluarin setiap 10% saya keluarin itu yang saya lakukan seperti itu cuma pastikan anda punya kebiasaan mengambil profit dari trading dan profit itu benar-benar net dari jumlah nilai portfolio sebelumnya sama sekarang itu aja mungkin oke mungkin buat ini sekarang sini dulu ada beberapa pertanyaan yang sekilas kelihatan menarik cuma sudah lewat waktunya saya akan simpan mudah-mudahan saya bisa jawab di podcast selanjutnya thank you buat rekan-rekan silahkan like kalau anda suka dengan podcast ini bisa share ke teman anda kalau gak suka juga feel free to dislike see you next time selamat menikmati selamat menikmati